Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil amyya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ma'adhu Saudara-saudaraku yang dimulaikan oleh Allah Azza wa Jalla Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa keutamaan puasa Kutamaan yang pertama Puasa adalah jalan meraih taqwa Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Ya'ilazina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala aladhi namikoblikum La'allakum tat-takun Baik orang-orang yang beriman Diwajibkan bagi kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Ada pun keutamaan yang kedua Puasa adalah penghalang dari siksa neraka Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah s.a.w bersabda Dalam melakukan ketatan kepada Allah Maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun Ada pun keutamaan yang ketiga Amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak Dari Abdullah bin Amr r.a Rasulullah s.a.w bersabda Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak Puasa akan berkata Wahai Rabku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu Karena perkenankan aku untuk memberikan syafaatnya kepadanya Dan Al-Quran pula berkata Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari Karena perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan Kemudian ketuaman keempat Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa Dari Abu Rairah r.a Rasulullah s.a.w bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman dan menghadap pahara dari Allah Maka dosanya di masa lalu akan diampuni Ada pun keutamaan yang kelima Puasa menjadi penganggangan syafaat Dari Ibn Mas'ud r.a Rasulullah s.a.w bersabda Ya maksyarul syabab Manistatua minkum al-ba'ah Fal yatazawaj Fa innahu agaddu lil basar Wa ahsonu lil farji Man lam yastati' fa'alaihi bisawm Fa innahu lahu wija'un Wahai para pemuda Barang siapa yang memiliki ba'ah Maka menikahlah Karena itu lebih akan menundukkan pandangan Dan lebih menjaga kemaluan Barang siapa yang belum mampu Maka berpuasalah Karena puasa itu bagi obat pengekang baginya Ada pun keutamaan yang ke-6 Pintu surga Arroyyan Bagi orang yang berpuasa Dari Sahal bin Sa'ad Dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda Sesungguhnya di surga Ada suatu pintu yang disebut Arroyyan Orang-orang yang berpuasa akan masuk Melalui pintu tersebut pada hari kiamat Selain orang yang berpuasa Tidak akan memasukinya Nanti orang yang berpuasa akan diseru Mana orang yang berpuasa Nanti mereka pun berdiri Selain mereka tidak akan memasukinya Jika orang yang berpuasa tersebut Telah memasukinya Maka tertutup Dan setelah itu tidak ada lagi memasukinya Dan ada pun keutamaan yang terakhir Ketamaan yang ke-7 Orang yang berpuasa Memiliki waktu mustajab Terkabulnya doa Dari Abu Hurairah Nabi s.a.w. bersabda Tiga orang yang doanya tidak tertolak Yaitu orang yang berpuasa Sampai ia berbuka Pemimpin yang adil Dan doa yang orang didalimi Mungkin demikian dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh